Kenaikan harga batibara, produksi juga meningkat. Produksi meningkat otomatis, tenaga kerja, peralatan, kemudian kebutuhan pangan, penginapan, dan sebagainya pasti itu juga meningkat. Ini sangat berdampak pada peningkatan ekonomi Kalimantan Selatan, apalagi data ekspor terbesar kasar adalah bahan bakar mineral sebesar 65,28 persen dari total ekspor kasar berdasarkan data DPS tahun 2022. Baik, berarti kontribusinya cukup besar ya. Nah kemudian ke Pak Dendi nih. Pak Dendi, menurut Anda dari pengamatan Anda, seberapa besar dampak kenaikan harga batubara kepada perekonomian bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Selatan misalnya? Sebetulnya di kuartal kedua 2021 sudah kelihatan tanda-tanda bahwa dampak dari kenaikan harga komoditas ini sudah terjadi. Kalau kita lihat ke belakangan sebenarnya harga sudah naik di akhir tahun 2020 ya. Di Kalimantan Selatan sendiri pertumbuhan ekonomi kuartal 2 itu 4,4 persen. Di Kalimantan secara seluruhan itu 6,28. Jadi memang cukup sangat membantu. Estimasi kita itu kenaikan harga komoditas sekarang bisa mendorong perekonomian wilayah sekitar 0,5 sampai 1 persen. Jadi memang sangat lumayan. Beberapa channel selain ekspor yang meningkat. Kedua juga investasi. Pada semester 1 2021 di Kalimantan Selatan itu PMDN dari data BKPM itu 1,8 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu di periode yang sama itu hanya sekitaran 300 miliar. Dengan estimasi berarti 1 persen ini bisa mendorong perekonomian begitu ya Pak Dendi. Lalu Pak Roy, dengan adanya estimasi tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dendi, bagaimana menurut Anda proyeksi peningkatan PAD ini atas adanya kontribusi dari kenaikan harga komoditas? Proyeksi peningkatan PAD karena melanjutkan harga batu barat. Dapat dilihat dari peningkatan harga batu barat pastinya akan mendorong peningkatan produksi renefansi untuk memenuhi permintaan pasar melalui ekspor. Ada pun dampak dari proses potensi ekonomi. Pada sektor benar-benar ini mempunyai pengaruh memicu pergerakan positif perekonomian wilayah selain bagi hasil royalti dari batu barat, diharapkan meningkat kepada daerah berhasil. Kemudian siklus sektor ekonomi lainnya ikut bangkit mendorong pendapatan lainnya seperti pajak daerah yang merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PAD Kalimantan Selatan. Seperti komponen pajak bahan takar pendapatan kotor yang sementara ini menyebabkan besar terhadap pajak daerah sebesar 1,2 triliun lebih diperoleksikan pada tahun 2020. Pak Dendi, menurut Anda apalagi mungkin yang harus disiapkan ataupun juga langkah-langkah pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkan adanya booming dari komoditas, kenaikan komoditas seperti ini? Saya pikir selain PAD, juga yang harus dipikirkan dan dimanfaatkan adalah dampak ikutannya. Pertama di ekosistemnya yang terkait langsung, misalkan transportasinya atau jasa transportasi, kemudian juga pengadaan alat transportasi mulai dari truk, tongkang, kapal. Itu semua akan mengikuti perkembangan dari sektor komoditas ini. Jadi saya pikir itu perlu dibuat smooth, hambatan-hambatan dan juga restriksi-restriksi yang bisa mengakibatkan biaya ekonomi tinggi di daerah. Sehingga investasi akan jalan lancar. Ini saya pikir yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha. Terutama di sini otoritas, Pemda, dan juga semua musbida di daerah saya pikir harus betul-betul mendukung akselerasi di sektor pertambangan ini.